Intro Hujan lebat yang mengguyur wilayah Sibolga, Sumatera Utara hingga tengah malam dan mengakibatkan banjir. Selain banjir, tebing di kampung baru si KJKJ Keluran Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pun longsor dan menimpa rumah-rumah warganya. Dari data BPBD, longsor ini menyebabkan 2 orang warga meninggal dunia, 1 orang luka berat, serta 3 rumah dalam kondisi rusak berat. Untuk korban meninggal dunia adalah Linda yang sedang mengandung, serta anaknya Clara yang masih berusia 5 tahun. Sedangkan anaknya lagi yang bernama Stephanie Claudia yang masih berusia 9 tahun mengalami luka berat akibat tertimpa reruntuhan longsor. Kejadian ini sendiri terjadi ketika korban sedang menonton televisi di rumahnya. Tim SAR gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, Relawan dan masyarakat langsung melakukan penanganan darurat untuk korban terdampak banjir dan longsor. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.